Saudara, karena kapasitas ruang penumpang yang sudah tidak memadai, banyak penumpang kapal asal Bintuni, Papua harus rela ditempatkan di kardek atau tempat parkir kendaraan dalam kapal. Beginilah suasana saat kedatangan kapal KMP Lema yang membawa penumpang arus balik dari wilayah Bintuni, Papua. Sebagian penumpang yang ikut kapal ini harus rela ditempatkan di dek parkir kendaraan. Hal ini dikarenakan kapasitas ruang penumpang yang tidak memadai. Salah satu penumpang mengungkapkan dirinya dan keluarga hanya bisa terima walaupun ditempatkan di tempat parkir kendaraan. Ia pun mewajari karena memang kondisi jumlah penumpang yang melonjak di hari pasca hari raya. Karena semua full, permintaan banyak ya, ketemu ke sini. Jadi ditaruh di dek? Taruh di sini saja. Terus ada ini gak ada protes gak ke pihak kapal? Tidak ada orang sejahtera saja karena orang maunya pulang toh, jadi tidak ada yang mau komen-komen. Jadi terima-terima aja Bu ya? Terima-terima aja karena memang di atas pun. Daripada kan kapal di Bintuni kan setengah mati. Susah, datangnya mungkin satu minggu, tiga kali kan. Sementara saat dikonfirmasi hal tersebut, Kepala KSOP Sorong akan berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Daerah Asal. Selain itu, Kepala KSOP Sorong juga menyampaikan akan mengevaluasi dalam pengawasan kapal-kapal yang ada di Sorong untuk memenuhi standar keselamatan penumpang. Dan bila masih ada pemilik kapal yang masih membandel, pihak KSOP akan menindak tegas dengan mencabut izin berlayar. Kalau dia membandingkan siswa yang ketentuan, kita hentikan. Hentikan untuk pengoperasiannya. Jadi tidak ada pilihan lain terkait dengan keselamatan, harus dia penuhi itu. Kalau tidak dia penuhi, berarti kita akan... Contohnya harapan. Contoh, salah satu kapal yang kita sudah tahan sampai sekarang, sudah hampir dua minggu, itu harapan mekar. Karena setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak terpenuhi, kami hentikan pelayanan sampai sekarang yang dari sini ke Sorong-Sapor. Itu belum operasi sampai sekarang, sebelum dia memenuhi alat-alat keselamatan sudah dengan standar yang dibentukan.